Halo guys, welcome back to Mods Gaming channel, masih di Game City Skylines 2 Ini adalah dari episode terakhir kita yang membuat jalur tram Sekarang tram kita sudah bisa rutin naik turunin penumpang di depan pelabuhan ya Ini pulang dari depan pelabuhan dan berputar-putar Dan teman-teman bisa melihat video tramnya berputar-putar di Depok City Di pulau bagian utara Di video sebelum ini ya guys Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan perkembangan dari si Depok City ini Kemarin kita sudah bikin tram, selanjutnya ini ya mungkin episode terakhir di pulau yang atas ya Setelah itu kita akan pindah ke pulau di tengah Jadi di episode terakhir ini kita akan membuat transportasi publik lagi yaitu bus Jadi kita akan mengintegrasikan bus dari pelabuhan dan keliling kota terus kembali lagi ke pelabuhan Seperti apa caranya kita membuat bus stop Dan juga bagaimana membuat bus line supaya bisa efektif dan muncul keluar-keluar ya Keluar busnya dari bus depot dan bisa dipakai untuk masyarakat keliling kota Let's check this out Oke guys jadi kemarin kan kita udah bikin ini pelabuhan kita ya harbor Kita bikin tram mengelilingi pulau tapi berlawanan arah jarum jam prosesnya Sekarang kita akan bikin line dari bus tapi posisinya adalah searah jarum jam Jadi dan ini juga busnya juga searah Jadi kalau untuk yang butuhnya warga masyarakat yang butuhnya ke arah kanan dulu Dia akan naik tram kalau yang kekit dulu dia akan naik bus ya Kita langsung bikin linenya kalau bus itu yang penting kita punya bus depot dulu ya Saya udah punya bus depot di suatu tempat disini seingat saya Nah ini bus depot yang sudah bisa memproduksi 65 bus ya Dan masih 0 yang kepahaya karena gak ada bus lainnya Jadi selama bus lainnya belum ada Dia gak akan mengeluarkan kendaraan guys Jadi kita buat bus Bus stop sign, bus shelter Kita bikin bus shelternya dulu Jadi dari sini busnya akan keluar Keluar, lewat sini, lewat sini, berputar ke sini Oke Sampai sini kita akan arahkan dulu Arahkan ke sini ya Ke daerah pedesaan dulu Kalau ini gak bisa di jalan Jalanan tanah ya Harus begini ya Oke Bus stop aja Disini ada bus stop Kemudian kita akan puterin ke arah sini Ke perumahan dulu ya Di perumahan ini kita buat bus shelter 1 Di sini boleh Setelah itu dia akan turun Ke daerah perumahan disini Apakah daerah macet? Tidak Jadi disini dia akan turun ke sini ya Oke kita kasih Waduh, 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 macet Ini gini di depan sekolahan Di depan sekolah ada bus stopnya Kemudian dia akan lepas seluruh berputar ke perumahan disini Dari sini Kesini Kesini Oke Turun sini dulu deh Kita ke daerah Universitas dulu ya Universitas Terus dia akan berputar kesini Berdiri di depan sekolah Sudah berdiri di depan sekolah Kita akan minta dia berdiri di depan rumah Terus dia akan mencari tapi karena ada jalan disitu, kita buat busnya disini aja deh nanti bisa keluar disitu, kita akan buat busnya ke perumahan yang ada disini atau dari sini ke sini, terus ke perumahan dulu ya ke perumahan ini dulu deh, dari sini ke sini, masuk agak ke tengah kita kasih bus stop disini dari sini, dia akan keluar masuk disini kemudian ke perumahan yang ada di belakang sini perumahan disini, dia berhenti disini deh ini abis ya boleh ya oke, teman ini ada bus stopnya dari sini, dia akan melanjutkan perjalanan ke tentu saja kita harus punya bus stop ini bus stop kemudian dia akan berjalan kemudian dia akan berjalan ini keluar sini bisa kagaknya langsung kesini ya daerah industri disini boleh satu bus stop habis itu dia akan minta berjalan kesini bus stop satu disini oke, dari daerah taman dia saya minta ke perumahan yang ada disini oke, berhenti nya dimana ya oh, di tengah-tengah gini itu bisa dipakai dari kanan kiri ya kalau nggak salah ya jadi kiri aja deh, disini deh disini, dan langsung kembali lagi ke pelabuhan oke udah oke sih tinggal kita buat line nya aja aduh bus line pun tapi tolong tampilannya tampilannya begini aja dari sini ya tadi ya kita bawa ke daerah sini terus kita seluruh ke perumahan lalu kesini perumahan yang dibawah lalu ke daerah sekolah lanjut ke sekolah ke perumahan disini oke, lanjut ke perumahan disini perumahan yang dibelakang terus ke ke airport dari airport ke daerah industri terus dia berputar ke daerah taman dari taman ke perumahan disini oke, lanjut kembali ke pelabuhan oke deh ini sudah jadi trayek dari bus nya kita akan lihat berapa banyak bus yang dikeluarkan sama depotnya cuma tiga kulit amat oh nambah terus kita bisa ganti bus nya jadi bus listrik ya bus listrik aja biar hemat biar rendah polusi ya elektrik bus oke kita lihat apakah bus nya ada yang datang kita lihat apakah bus nya ada yang datang agak lama ya kalau nunggu disini ya nah depotnya di atas sini ini dia bus oke ini sudah bus listrik udah elektrik bus bus oh banyak banget dikeluar dikeluarin berapa banyak sama ini oh 17 oh yang bus biasa ini balik lagi nih karena kita ganti jadi bus listrik oke oke kita tunggu ya di daerah pelabuhan aja apankah ada bus yang sampai disini dan apakah sudah ada penumpang yang mau naik bus nya kayaknya belum terinformasi ya kalau bakal ada bus disini ya harusnya sudah ada yang mulai naik nih kalau ada yang mau ini coba kita tunggu mana bus nya datanglah kesini halo bus bang gimana nih kek lumarin datang nih jauh banget ya jalan dari tempat ke disini kita lihat lagi sebelumnya tau ini kayak apa itu apa apa aku save apa apa tempat ini aku atau aku 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 Oh ternyata ada kemacetan yang hebat di sini kita lihat dulu ini elektrik busnya menuju mana nih Oh udah beroperasi Oh udah rame di sini langsung penuh di 80 sejarah di daerah mana ini ya ini malah nggak hafal Oh ini perumahan habis ini kita akan ke perumahan di atas singol apa dari perumahan atas baru ke perumahan bawah ini ya di lupa sendiri tadi bikin pada saya yang bikin jalur Hai macet cuy kalian ya Apakah dia akan sampai sesuai tujuan karena kayaknya dulu pernah pernah bikin terjuga tapi hilang di tengah jalan kayaknya karena berdiri itu nggak bisa jauh-jauh oke Oh ini perumahan pertama sedang jalan di sini ya bisa TREP Oh ini perumahan terimakasih ini perumahan di sini terimakasih muter bisnya muter mudah, muter di tengah jalan yang ini akan muter di tengah jalan juga gak? oh iya gak bener di jalan, sehingga saya dari sini itu akan ke perumahan yang di atas sana perumahan sih aman ya, walaupun jalannya sempit tapi gak akan lancar di sini sepi oke, kita lihat loopnya sampai mana atasan yang ditungguin di pelabuhan itu gak nyampe-nyampe ini ubah yaudahlah, yang penting busnya udah jalan kita gak perlu nungguin sampai ke pelabuhan, pelabuhan ini jalan apalagi ya ini harbor di sini ya, mulberry lane ada, oh udah banyak yang nunggu mau naik bus nih oke deh, begitu jadi caranya ya guys ya kita punya bus default 1 kemudian kita bikin bus stop-bus stop di tempat yang kita mau busnya lewatin dan kemudian bikin bus lainnya dihubungin antara bus stop-bus stop sampai ngelook, jadi dia gak boleh berhenti di satu tempat ya, harus balik ke satu titik tertentu yang kita mulai dan disitu berakhirnya oke deh, itu dulu untuk episode kali ini dimana kita membuat bus lain dan sudah mengintegrasikan bis dari kota ini berputar seiring searah-searahnya searah jarum jam buat mengkautar si tram yang berputarnya berlawan arah jarum jam semoga bus ini lebih efektif dan nanti bisa jadi penghasilan juga buat depok seperti ini see you guys jangan lupa di subscribe videonya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati